Masalah sampah di kota Pekalongan menjadi masalah yang serius. Pasalnya jumlah sampah yang masuk ke TPA de Gayu kota Pekalongan mencapai 140 ton per hari. Pemerintah kota Pekalongan sendiri terus melakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah di kota Pekalongan. Salah satu rencananya yaitu membangun tempat pemrosesan akhir atau TPA komunal guna menggerakkan warga untuk mengelola sampah. Hal ini dilakukan sebagai pola pendekatan pengelolaan sampah pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tak hanya sampah di darat saja, namun sampah di sungai juga selalu datang akibat kurangnya kesadaran warga untuk peduli terhadap kebersihan sungai. Menurut Ahmad Marzuki, salah seorang petugas kebersihan di sungai Logi mengatakan bahwa sampah yang ada di sungai Logi jika dibersihkan membutuhkan 6 perahu untuk diangkut dari sungai sebelum nantinya dikumpulkan di pos sampah depan apotik Ibu Kota untuk dibawa ke TPA de Gayu. Apa namanya sampah ini biasanya dari arah mana sih mas? Ini dari arah selatan, yang jelas dari arah selatan. Dari arah selatan ya? Iya, kita nggak mau menjelekin dari titik sini, titik sana, kita nggak mau menjelekin. Tapi datangnya emang dari sana ya? Kemungkinan arusnya kan juga kesini mas? Iya, ya kan? Kesini hilir ya. Jadi, yang terparah itu mungkin dari kergon, pesindon. Pasti itu ya? Iya. Kalau perbandingannya tahun lalu sama tahun ini banyakan mana mas? Banyakan tahun yang lalu mas? Tahun yang lalu ya? Ini alhamdulillah kita udah sedikit berkurang ya? Meskipun masih banyak setiap hari? Sampai berapa perahu biasanya mas ngangkut? Ngangkut hampir ada enam perahu juga. Enam perahu itu? Sekali angkut? Iya. Sehari itu? Iya. Itu pun kita pantau yang pojok-pojok dari sudut jembatan PLN. Kita taruh anak-anak juga disitu menyebar gitu pas. Menyebar ya? Agiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.